Intro Sekarang gak lagi Kayaknya dia tinggal di kampung babi bum Agak jauh sih Adam Mendingan itu jemput suaminya Insya Allah bisa memudahkan Sekarang terlumaut saudari kita ini Baik Pak Ustad Adam, pake mobil aku aja ya Biar aku nemenin kamu Baik Pak Ustad Ma, Adam pergi dulu ya Sista, Assalamualaikum Waalaikumsalam Cepetan ya, Dari Uuuuh 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 Mbak Lea sama Mas Doni tuh udah cerai ya Aku gak tau kan ya Tapi yang jelas kita harus cari Mas Doni Mungkin aja Mbak Lea merasa punya salah Terhadap suaminya itu Memangnya harus banget kita pertemukan Mas Doni sama Mbak Lea Kan Mbak Leanya lagi sekeratu maut Dan Itu dia kan ya Udahlah Pokoknya kita harus mengusahakan Mbak Lea ketemu sama Mas Doni Hmm Aku takut Mbak Lea belum bisa meninggal Sebelum dapet maaf dari suaminya Jadi orang itu membutuhkan maaf untuk melapangkan jalannya ya Deme? Ya udah deh kalau gitu Lebih baik sekarang kita cepet cari Mas Doni Terus kita bawa ke Mbak Lea deh Mbak Lea deh 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 Lalu ada di hati Pak Rt Iya 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 Aduh Dengan hati gimana sih? Kok saya ditinggal sih? Jadinya saya tuh pengen ajak barang ke rumahnya Pok Lela Pok Lela? Pok Lela ya? Oh Pok Lela Malah saya ditinggal Eh Udah Bang Kamu tapan sih? Aduh Ngagit-ngagitin aja Hahaha Eh Tih Ngomong-ngomong Tih mau kemana nih? Saya mau ke rumahnya Polia Hehehe Polia apa yang mau nemuin Pak Rati Kok kamu tau kalau Neng Rati jual kesana? Eh Pak Rati tidur aja aku udah bisa mencium Dia lagi tidur Jadi Kamu mau kemana? Loh aku mah Mau ke rumah Lela Aku ini kan orang yang humanis Orang yang selalu memperhatikan orang sakit Karena itu bagian daripada ibadah Menyenangkan orang yang sakit Hah Saya tau Itu cuma alasan doang kan Kamu juga sebetulnya Mau nyaman yang Rati kan? Iya kan? Iya kan? Enggak lah Lela Elah Yang Rati kan? Lea Yang Rati kan? Lea Udah gak usah boong Satu tau atau gak pikiran kamu Iya Dua-duanya lah Eh Kalau gitu Pejuan kita sama dong Gak udah Kita bisa padang kesana Naik ini Oh iya dong Saya numpang kesitu Gimana? Ya Kita akan CS Ya kan? Ya Oke Ayo lah Oke deh Oke deh Oke Nasik Oke Oke Hahaha 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 Ayo Bapak Kamu suka aja ya Hahaha Ya udah Ya udah Aku mau keperhati dulu ya Tungguin dong Tungguin Perti 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 Bantuin dong Kenapa? Gak bunyi-bunyi nih Tuh Itu namanya kualat Tau gak? Ngerjain orang Bantuin Enggak Ini perjalanan masih jauh loh Tih Bodoh amat Udah Saya alergi kalo dorongin Ya Saya turun ya Kena lati ya Dan Ini motor kena apel lagi ya Bensin kan dia penuh Tee Hah Hahaha Tee Hahaha Oh ya Ikuti nane sekali lagi ya Oh Pak Ustadz Kalo udah susah begini Apa perlu kita bimbing? Oh Ya perlu Biar bagaimanapun juga Ya itu kan saudari kita Tugas kita membantu dia mendapatkan pusrul hotimah Tapi pada akhirnya Allah yang menentukan semua itu Astaghfirullahaladzim Allah Lea Sebenernya apa sih yang udah ente lakuin ke suami sama anak ente Kok ente bisa sampe kayak gini? Nanas madu Nanas madu Bang Beli bang Nanas Iya Bisa Perni bang Tengok 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 Pak Pak Tengok 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 Uuuuuh Manas banget sih udaranya Orang pulang kerja, mesti ngerasain kerap begini di rumah Rumah gak punya AC Nikah juga sama orang susah, bukan yang kaya gue makin susah begini pelangsang Assalamualaikum Assalamualaikum Kenapa Mas Zoni? Ketabrak mobil, mpok Hah? Iya, tapi sih Supiro udah nyahain diri ke polisi Itu orang masih duit buat penggantian perobatan gak? Iya, mpok Tadi udah dibawa ke rumah sakit Iya, tadi Supiro udah ngantren Mas Zoni ke rumah sakit sama kesini Gimana sih? Begitu doang orang, mesti ngasih duit dong Yaudah, mpok, kita pulang dulu ya Mas Zoni, cepet sembuh ya Assalamualaikum Makasih ya Waalaikumsalam Maaf 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 Terima kasih telah menonton!